Kembali lagi di Mula Sotoy Tempatnya orang Sotow nge-review barang yang ada di alam semesta Dan hari ini kita mau nge-review planet Saturnus Jadi hari ini kita mau nge-review apa? Kita akan membahas tentang Coba gue kasih clue-nya dulu deh Apa tuh? Clue-nya itu bisa didenger Bisa didenger Omongan nyokap lu? Selain itu? Omongan tangga Selain itu? Speaker Yes Yaduh Ini teka-teki bukan sih? Oh beda ya? Lanjut aja terus Pokoknya itu bisa didenger oleh kita Sedang sama-sama teman Pas lu lagi nongkrong Pas lu lagi camping sama temen-temen lu Lu bisa bawa ini untuk menerkan Lagu-lagu dari hape lu Yang dari Cina Terus? Nextian dong Tapi Nah Ya udah tau dong dari judul juga Kita bakal nge-review apa? Nge-review speaker bluetooth Gue mau nge-nge-nge Kalau lu semua Sendiri Biasanya Lebih enak dengerin speaker Eh Lebih enak dengerin musik Dari speaker atau dari headphone Nah Kalau gue kan anaknya sangat ini ya Sangat Kadang-kadang pelit dan individualis Oh gitu Gue jadi lebih milih Pakai headphone Hmm Biar lu gak bisa dengerin Lu gak bisa Pamer Sama temen-temen lu Lu dengerin apaan Gak perlu ya Gak perlu bagi gue itu Hal yang sangat sensitif Hmm Iya Tapi kalau lagi Kadang-kadang Kalau kita lagi nongkong kan Kalau pakai headphone kan gak sopan kan Hmm Jadi kita terpaksa menggunakan Speaker Speaker aktif Dan Menggunakan speaker bluetooth Speaker slc 065 ini Selain bisa jadi bluetooth speaker Selain bisa jadi bluetooth speaker Juga support untuk Lu bisa colokin USB Nomody card AUX Radio FM Yang bisa lu pakai Sejauh 10 meter Jadi kalau HP lu Di lantai 2 Dan lu di Indomaret Kayaknya bisa kalau Indomaret lu Ada di rupan rumah lu Hah Terus Lu bisa pakai ini 3-8 jam Jadi lu bisa pakai ini Selama perjalanan lu Ke Majalengka Dari Semarang Nah untuk Hippo Loop bluetooth speaker ini Lu bisa nelpon Karena di dalamnya punya Built-in mic Dengan high quality Lalu lu bisa pakai bluetooth nya Dalam range Jarak 10 meter Dan juga lu bisa Playtime nya Selama 4 jam Jadi Lu Bisa pakai ini Untuk kesenangan lu Ditongkrongan Kita ada 2 speaker Yes Bluetooth Yang pertama ini Judulnya Judulnya Ya Allah jaman dulu banget Namanya Hippo Nih Kita kasih tunjuk buat temen-temen Supaya keliatan Nih Ini Milk nya Ada 2 ya Ada 2 Yang pertama Hippo Yang kedua Yang kedua SLC 065 Wireless Wireless ya Gue sangat-sangat tertarik Untuk mereview 2 barang ini Dua-duanya Soalnya itu fungsinya sama Tapi bentuknya beda Nah itu Kita boleh buka satu-satu Yang pertama ya Gue pengen Hippo dulu Karena dia lucu Kenapa lucu? Bulet-bulet Kayak? Kayak Hippo Oh iya Nah kita buka Hippo Loop Hippo Hippo Ke wajib Lipo Oh lippo Maaf Nah Ini Hippo Bentuknya Bulet Speaker Bulet Sangat simple sih bentuknya Bulet ya? Ini warna apa sih Ji? Warna Abu-abu sih Abu-abu ya Abu-abu Buat kelatinya gimana? Itu terbuat dari apa lo pegang-pegang? Ini Ini agak keras ya Keras Ini secara bentuk Lu jangan lulus-lulus dong Ntar keras Ini secara bentuk Bentuknya ini simple Kayak bakpau Gak bulet Besi nih Besi Kayaknya semua barang yang lo pegang Kalo gak tembaga besi deh Iya Lu gak bisa bedain kayaknya Hah? Iya ini kayak bulet-bulet besi gitu Besi ya? Iya Jadi bagian atasnya bentuknya gimana? Atasnya ada Ada tekstur gimana? Ada tekstur Apasih ini istilahnya nih Ya Berlubang-lubang gitu ya Ada speaker lah standard speaker Di belakang ada Tombol untuk menggunakannya nih Ada on off-nya Ada yang buat Gedein volume Ngecilin volume Ada yang buat next scene Ada yang Buat nelpon nih Ada Keliatan gak sih temen-temennya Kayak Kayak Ini telpon Apa sih? Bentuk telpon Untuk Tombol telpon lah ya Tombol telpon Susah banget Oke Terus Menurut lo Dengan bentuk seperti itu Lo praktis gak? Ini sangat praktis sih Ini bisa lo masukin ke Jacket Bisa lo masukin ke Tas Bisa lo pegang-pegang aja Kayak gini nih Kan gue dari kemarin bilang ya Kalau Rio ini tuh Gue di lingkungan ini Siapa yang ngantongin Speaker Bisa aja lo masukin Jacket Siapa Rio doang Bisa aja Jadi lo gak usah Gak usah maskin Kan tas lo bakang Kalau ini tinggal maskin aja Tapi lo bayangin deh Lo dari Di KRL Lo mau dengerin lagu Ah dengerin lagu Untung Bawa speaker bluetooth Speaker bluetooth dihidupin Ditaruh di jaket Terus lo dengerin lagu Senjirian Berisik Itu mengganggu keterlibatan umum Ada pasalnya Itu nanti kena Jadi harusnya lo pake ini dimana Ini kalo lo lagi di kantor Atau lo lagi di kos Lagi sambil ngopi Sambil misalkan lo lagi di Di taman Ini Asik ya Asik digunakan Nah ini kan barangnya Fungsinya menurut gue sama nih Gimana kalo Ini langsung aja nih Langsung aja nih Langsung aja ya Fairless Temen-temen SLC 065 Ini bentuknya beda ya Soalnya manjang Iya iya dong Bentuknya panjang Ya oke Cuali yang Panjang 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 Lu suka yang panjang atau yang bulet? Gue suka yang bulet sih Mesti ini tanyain ke cewek Bukan kita Oh Makanya gue bilangnya yang bulet kan? Gue suka yang ini nih Hmm Secara estetika Bagus ya warna ya Agak merah Merah Hitam Dan Kalau lu Suka AC Milan Lu beli ini men Oh iya iya Sama banget kayak bajunya Milan Iya Iya Nah ini secara 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 Bentuknya gue Ini nya lebih Lebih mewah sih Gue lebih suka ini Ini panjang Dan Dan ini simple Cuma ada tombol Ini buat gedein volume Buat ngecilin volume Ini buat ini begini Hmm Terus Untuk Lu sendiri Lebih prefer dalam bentukan itu apa ini? Kalau gue lebih suka ini Kenapa ya bang? Enggak Secara tampilan juga Misalkan nih Lu bikin Lu fotoin jadi Insta story Hmm Sama kayak lu yang lebih panjang gitu Soalnya pas di foto Itu Bulet-bulet kayak Rancu sih Kalau misalnya lu Jatoh nih kan speaker lu di jalan Terus lu Jatohnya di daerah batu-batuan Lu gak bisa ngebedain batu sama itu Oh iya Mana batu mana speaker Sama semua ya Nah kalau ini kan lebih emang kayak speaker gitu Iya Maksudnya Di depan meja lu Kalau lu lagi ini juga Bagus ya Ini buat tata letaknya juga gak enak Iya iya Kalo gue sih Mungkin temen-temen beda lagi kan Gitu Ini di Mesti di gini Gitu Ada lagi Yang mau lu tanyain Gue sebagai ahli speaker Bluetooth Jujur aja Kita ini Kehabisan ide untuk Mereview barang ini Karena Fungsinya sama aja Fungsinya sama Fungsinya sama Tapi Gue pengen tau Gimana kualitasnya Kalo kita adu head to head Ayo Kita Hajar aja pake lagu Yaudah coba Lu mau coba yang mana nih Yang Kayak batu itu dulu Gimana nih Kalo gue sih Kalo gue sih oke Menurut gue Untuk pemakaian sendiri Iya iya Untuk pemakaian Lu kalo misalnya lagi Makan Di cafe Terus gak ada lagunya Lu orangnya inisiatif banget Iya Lu Saya saja yang punya lagu Saya pake speaker saya Bisa pakai gitu Nah ini Kalo seandainya batu-nya full nih Gius Tadi gue sudah baca juga Ini bisa awet Sampai 4 jam Temen-temen Tapi Semakin didengar Kayak suaranya tuh gak kompak gitu, pecah soalnya kaya ini, kaya masalah kebangsaan iya iya, masalah yang kita dihadapi saat ini ngepecah gimana maksud lu? suaranya pecah gitu kaya gak jernih gitu loh jadi kalo lu sukanya kenceng-kenceng, kayaknya ini gak cocok soalnya bakal pecah dan lu gak bakal nyaman untuk lu makainya gitu tapi untuk dikos gimana ya? di kamar kos atau kamar kita kayaknya? boleh sih, boleh sih, kan juga dikosan kan gak mungkin sekeceng itu kan kalo lu punya nyali untuk dipukulin orang ya mungkin pelan-pelan aja, pendengar lu aja gitu atau kita coba yang satu lagi yang selanjutnya ya oke, temen-temen bisa bedain kalo ini menurut gua lebih jernih gitu lebih jernih terus pas lu denger tuh sopan masuk ke tengahnya gua air gua lebih enak sih, lebih enak jadi telinga lu tuh gak sakit tiba-tiba ah berdarah gitu ya kakal ya kakal mas, bisa begitunya tapi lebih enak dan misalnya pas lu bawa ketongkrongan lu gak malu-maluin iya iya, jadi lebih mewah juga sih pesannya gak cuman kenceng tapi kencengnya kenceng sopan ini udah pake nih kita dua-duanya oh iya gua pengen tau lu beli ini dimana gua beli di salah satu toko di deket kampus minus namanya Glodok Plaza di situ jual elektronik kayaknya lu langgalan abis deh iya, emang deket tos juga kan gua pengen kasih tau kalo Rio masuk toko itu tuh gak ditanya lagi mau cari apa tapi tos-tosan sama yang itu halo mas, mana aja mas udah seminggu pas ini nah, harganya berapa masing-masingnya nah, lu mau nanya yang mana dulu nih yang itu, yang itu yang panjang atau yang bulet yang panjang yang panjang nih, harganya 190K 150 ribu lumayan sih menurut gua murah juga soalnya kualitas, ini kan kualitasnya bagus nih iya iya jadi harganya 190 150 ya kalo yang bisa yang ini yang ini kita buka, cek lah kok 240 ya 240 ya kok lebih mahal sih iya ya ini gimana kok bagusan ini ya tapi 150 gimana, gimana kok ini lebih aduh pasti kapitalis ini lu bilang katanya gak terlalu ini tapi ini lebih mahal gimana dong gatau ya, mungkin ini lebih mahal gara-gara lebih praktis tuh dibawa-bawa kan lu tadi nyontohinnya lu mau pake ini di KRL ditaro di jaket lho iya sih emang masa lebih iya ya tapi menurut gua lebih suka itu sih tapi kan kalo masalah telinga kan masing-masing kita mungkin temen-temen yang nonton mungkin lebih suka yang lu kalo gua sih lebih suka yang ini iya karena masing-masing dari kita membeli barang itu dengan sesuai kebutuhannya masing-masing iya gitu tapi menurut gua sih ya gitu iya karena gua juga beli kayak gitu ya paling dikosen aja ga tiba-tiba lu bawa kemana-mana tapi bedanya lumayan berarti ya bedanya beda-beda 50 ribu ya kalo lu beli itu lu punya 240 50 ribu nya bisa lu pake buat pijit ga cukup dong pak ga kan lu kan jalan kaki jalan pijit 3,5 pak iya ya kalo lebih 5,5 kalo 5,5 tuh ngapain pijitnya pake minyak nah itu kan saran-saranya udah lu dari lu tapi mungkin temen-temen gua yang di Trenggale terus Surabaya pinggiran itu yes pengen beli juga iya kan lu belinya di tadi tuh yang lu udah kenal banget sama bosnya iya temen dekat gua kalo di e-commerce ada ga? ada ini di e-commerce ada di online shop juga ada di kayak contohnya kayak di beli-beli Tokopedia Shopee dan lain-lain cukup lengkap gua ini cukup cukup mudah buat didapetin harganya sama ya? harganya ya paling beda-beda beda-beda tipis lah sesuai dengan keadaan tapi ini cukup membantu loh teknologi seperti ini gitu lu pertama kali ngeliat speaker bluetooth kapan? coba kita nostalgia nih berapa kali speaker bluetooth pertama kali? SMA kali ya? tahun-tahun dong tuh 2009 wow pelat sekali anda apa? saya 2007 udah ketemu ini nih oh iya kan emang tua anda daripada saya oh iya sih jadi emang SMA-nya saya sama SMA-nya anda itu ya beda jauh saya 2007 itu SMP main ke luar juga ditanyain sama saya ditanyain kenapa pulang lu? katanya kok pulang? katanya beda ya tanyanya beda ya beda gitu tapi ini cukup membantu banget sih membantu banget membantu banget lu contohnya apa? membantu? enggak maksud kaya lu gue kan anaknya anak gunung banget nih kalo gue naki gunung gunung senabung atau gunung-gunung lain dulu ya gue bawa ini jadi kita simple pak gitu jadi kalo handphone kan terbatas terus speaker tuh kalo ini kan bisa meluas speaker katanya lu di tengah gunung dengerin lagu-lagu kayak gitu gak takut kerasukan? apa? apa emang? lu gak pernah naki gunung? lu gak pernah naki gunung? enggak sih gua gak anak gunung-gunung enggak apa-apa kali asal lagunya lagu Sopan apa tuh lagu Sopan? yang sebelum lagu sebelum intro Assalamualaikum dulu lagunya lagu maksud gua gak lagu-lagu lagu-lagu DJ juga sih gak lagu-lagu Senopati juga lagu ini lagu-lagu yang Sopan pop-pop biasa lah lagu-lagu Minang lagu-lagu Batak saya anju ma'aw saya anju ma'aw itu hasian gitu pas rio nyanyi gua ada dekat kenapa emang? takut kalau kita ada yang kesurupan oh enggak nah ini sih pokoknya lu mesti punya ini sih apapun itulah di antar 2 ini lu mesti coba teknologi yang diciptakan oleh manusia kalo gua sendiri rekomendasinya yang sebelah sana gua juga tapi ini boleh juga terus selalu udah lu suka bulat atau panjang dikembalikan ke lu ya sekian review dari kita hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like, comment, subscribe agar kita selalu bersemangat membuat review-review yang tidak jelas jangan lupa main ke website kita jalurmusik.id dan follow sosial media kita semuanya tolong lah ya biar kita bisa swipe up eh tapi ini juga loh kalo di website jalurmusik ada yang namanya store misalkan temen-temen punya usaha apa gitu yang ada kaitan sama musik nanti bisa juga kita review tuh enak tuh makanya masukin produk kalian apa nanti pasti kita review kalo jasa-jasa gitu kayak open oh enggak bisa enggak bisa ya enggak bisa ya itu kan udah ada mechat pak udah ada wechat pak udah ada teged iya iya thank you for watching haji sign out bye